Kan ditunda, jadi kita kuliahnya sekarang ya. Jadi materi hari ini adalah konsep crowdfunding ya, crowdfunding dan peer-to-peer lending. Jadi minggu depan kita masih bahas juga peer-to-peer lending ya, karena minggu lalu kelas 3G ini libur. Dan bahan belajar untuk pembelajaran kali ini itu adalah video-video yang sudah saya kirim ya. Jadi sudah ada kelas yang lebih dulu membahas crowdfunding dan peer-to-peer lending. Sudah saya kirim ke grup kelasnya, jadi seharusnya pembahasan kita jadi lebih banyak karena teman-teman kelas 3G sudah menonton video dari teman-teman kelas lainnya ya. Oke, semoga semua sehat ya. Jadi kita mulai saja kuliahnya. Presentasi yang pertama dari Putra dulu ya. Putra, presentasi tentang apa? Tentang crowdfunding ya Pak. Crowdfunding, oke. Silahkan bisa dimulai presentasinya. Baik Pak, sebentar mau saya diserah. Ya, yang mau presentasi ini siapa ada? Yang peer-to-peer lending ada? Yang presentasi yang peer-to-peer lending ada apa enggak? Enggak ada. Oke, coba Putra dulu deh yang presentasi. Silahkan ya Putra. Apakah sudah terlihat PPT-nya Pak? Ya, sudah. Baru ini aja. Baru Google Meet teman-temannya, cuma PPT-nya belum terlihat ya. Mungkin ada kandala sinyal. Ya, sambil ditampilkan nanti sambil dijelaskan ya. Crowdfunding itu apa, kemudian kenapa bisa ada crowdfunding, dan seterusnya gitu ya. Silahkan ya Putra ya. Oke, sudah terlihat kok. Silahkan Putra. Baik Pak. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih setelah kesempatannya. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai crowdfunding dan peer-to-peer lending. Jadi sebelumnya, perkenalkan nama saya, Nga Putraga Suryanata, dengan name 191-705-1091. Baik, langsung masuk saja ke materinya, dimulai dari pengertian apa itu crowdfunding. Jadi crowdfunding ini adalah sebuah bentuk pendanaan untuk suatu perusahaan ataupun individu yang membutuhkan dana dalam pengembangan usahanya. Jadi, di mana pendanaan tersebut akan dikumpulkan dari beberapa orang atau mungkin dalam bahasa yang lebih sederhana, dapat diartikan sebagai proses urun dana atau pengumpulan uang dari berbagai pihak yang bertujuan untuk membantu seseorang atau kelompok yang membutuhkan dana untuk memulai usahanya ataupun untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Jadi materi ini saya dapatkan dari akseleran.co.id dan sumbernya bisa dilihat di dalam slide. Kemudian dilanjutkan ke jenis-jenis crowdfunding. Jadi yang pertama ada equity crowdfunding atau ECF. Jadi ECF ini adalah sebuah cara investasi di mana perusahaan akan membuka sahamnya kepada masyarakat secara luas tanpa dibantu oleh bursa FED. Jadi pada equity crowdfunding ini pihak penyelenggara ECF ini akan mengandalkan peran sebagai auditor. Jadi perusahaan bisa mengajukan penanaan dengan daya yang lebih murah dan juga masyarakat atau orang-orang bisa membeli saham dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Kemudian yang kedua ada donation crowdfunding. Jadi tipe crowdfunding ini adalah tidak menawarkan imbalan atau kembalian apapun terhadap pihak pemberi dana. Jadi semua dana yang dikumpulkan akan diberikan dalam bentuk donasi. Jadi biasanya proyek yang didukung oleh tipe crowdfunding ini adalah bersifat masalah sosial dan kemanusiaan seperti pendidikan, kesehatan, ataupun pembangunan tempat ibadah misalnya. Jadi salah satu tipe crowdfunding ini adalah seperti kita bisa. Kemudian yang ketiga ada reward crowdfunding. Oke saya potong dulu ya Putra sebelum ini biar sambil diskusi. Jadi menurut Putra kenapa bisa ada fintech crowdfunding? Kalau menurut pemahaman saya jadi crowdfunding ini ada karena dia suatu perkembangan internet Pak. Jadi karena ada masyarakat yang membutuhkan dana juga dan dimanfaatkan dengan separi berkembangnya jaring internet. Begitu Pak? Ya sebenarnya konsep crowdfunding itu kan sudah ada dari dulu ya. Jadi seperti urun dana, kemudian membantu atau donasi itu kan sebenarnya konsepnya sudah ada. Cuma crowdfunding sekarang yang kita maksud di sini adalah crowdfunding yang dibantu oleh teknologi gitu ya. Oleh finansial teknologi. Artinya bahwa orang sekarang kalau mau memberikan donasi atau bantuan gitu gak harus ketemu langsung dengan orang yang dibantu gitu ya Putra ya. Ya Pak. Ya jadi kalau apa namanya di Indonesia itu yang paling banyak yang dibahas crowdfunding adalah yang donasi ya. Ada donation crowdfunding yang Putra bahas di sini? Yang fintech yang khususkan untuk membahas itu Pak ya tidak ada Pak. Enggak itu jenisnya kan ada reward, ada debloan, ada yang debloan, terus ada yang donasi ada yang berbasis donasi? Crowdfunding yang berbasis donasi ada ditulis kan? Ada kita bisa disekankan. Itu kan ada donation crowdfunding ya. Jadi kita fokus pembahasan di sini karena kelas lain juga membahas di sini. Oke teman-teman yang dari kelas 3G gimana ada pertanyaan dulu sampai di sini. Jadi dari arti atau konsep crowdfunding dan jenis-jenis crowdfunding ada pertanyaan. Teman-teman yang lain. Ke Putra ada pertanyaan teman-teman yang lain. Jadi yang kita bahas adalah donation crowdfunding ya yaitu kita memberikan donasi, publik memberikan donasi pada isu kesehatan, isu sosial gitu ya tanpa mengharapkan adanya imbalan gitu. Jadi kita tidak mengharapkan imbalan baik secara finansial atau non-finansial dari donasi yang kita lakukan. Jadi kita fokus pada crowdfunding yang berbasis donasi ya. Fintech crowdfunding yang berbasis donasi. Contohnya itu kalau dari kelas lain itu ada kitabisa.com, kemudian ada apalagi yang sudah nonton videonya contoh fintech crowdfunding yang kita bahas di kelas-kelas sebelumnya ada lagi? Ada satu lagi apa namanya? Yang dibahas oleh kelas lain? Crowdfintech crowdfunding yang berbasis donasi? Oke. Jadi jenis crowdfundingnya adalah yang bermantuk donasi ya. Oke silakan Putra dijelaskan lagi slide-nya. Baik Pak. Baik kemudian slide-nya ada reward crowdfunding. Jadi tipe crowdfunding yang ini itu dilakukan dengan menggalang dana untuk sebuah bistrin atau produk. Jadi untuk para pemberi dana yang memberikan dana di sini akan menerima imbalan namun bukan dalam berbentuk saham. Jadi melainkan imbalan atau fitnya yang didapatkan adalah berbentuk seperti potongan harga ataupun salinan produk. Kemudian yang keempat ada debit to loan crowdfunding. Jadi tipe crowdfunding ini mirip seperti peer-to-peer lending. Jadi tipe ini berfokus pada jasa peminjaman uang di mana individu atau kelompok atau bisnis yang meminjam uang dari peminjam yang nantinya dana tersebut bisa dikembalikan dengan suatu insentif berbentuk bunga. Jadi sumbernya juga bisa dilihat di dalam slide. Kemudian selanjutnya adalah mekanisme dari crowdfunding. Jadi yang pertama adalah melakukan registrasi terlebih dahulu di dalam platform crowdfunding oleh pencari dananya. Jadi mereka akan melakukan registrasi terlebih dahulu. Kemudian setelah melakukan registrasi yang kedua mereka akan mengajukan proposal pada situs crowdfunding yang mereka melakukan pendaftaran. Jadi proposal ini bisa diterima ataupun ditolak sesuai dengan penilaian dari situs crowdfunding ini dan berdasarkan juga dengan data-data yang dikirimkan oleh pencari dana. Jadi kemudian ketika proposal tersebut diterima maka akan ditampilkan di dalam suatu portal crowdfunding agar dapat dilihat oleh para pemberi dana atau lender. Kemudian yang keempat setelah ditampilkan maka pemilik portal crowdfunding tersebut dan juga kreatornya akan melakukan kampanye pengumpulan dana agar bisa dilihat atau menarik lebih banyak-banyak daripada pemberi dana. Kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah pentransferan dana. Jadi uang yang dikirimkan oleh lender atau pemberi dana ini akan terlebih dahulu ditransfer ke rekening milik portal crowdfunding. Jadi seumpamanya jika seorang pencari dana membutuhkan dana 100 juta dan sudah terkumpul 100 juta maka setelah itu akan ditransfer ke pencari dananya. Namun apabila hanya terkumpul 50 juta saja dan tidak bisa mencapai 100 juta maka dana tersebut akan dikembalikan kepada donatur atau bisa dialihkan kepada proyek yang lainnya. Jadi sumbernya juga bisa dapat dilihat di dalam slide. Oke Putra, kita bahas dulu cara kerja crowdfundingnya ya. Jadi ada berapa pihak yang terlibat dalam mekanisme kerja crowdfunding itu? Ada tiga Pak. Bisa dijelaskan nggak peran dari masing-masingnya dan hubungkan dengan nomor 1, 2, 3 tahapannya itu ngapain aja mereka masing-masing pihak itu? Baik Pak, kalau coba saya berdasarkan pemahaman saya dulu Pak ya. Dari tahapan yang pertama itu adalah dari pencari dana ini. Jadi seumpamanya suatu perusahaan atau kelompok individu yang membutuhkan dana mereka bisa melakukan registrasi atau pendaftaran terlebih dahulu pada platform crowdfunding. Kemudian pada tahapan yang kedua ini, yang ingin mencari dana tersebut akan mengajukan sebuah proposal yang bersihkan tentang mungkin tujuan-tujuan perusahaannya dan akan digunakan untuk apa dana-dananya yang akan diajukan kepada para pemilik dananya. Kemudian jadi setelah diajukan proposal, maka pihak yang ketiga yaitu dari pihak pemilik situs crowdfunding ini akan menilai terlebih dahulu apakah proposal tersebut layak untuk diterima atau tidak. Jadi ketika sudah diterima, maka akan sampai di dalam tahapan yang ketiga, yaitu akan ditampilkan. Jadi pada tahapan ini pemilik dana atau lender itu bisa melihat proposal yang diajukan oleh para pengajunya. Apakah lender tersebut tertarik untuk memberikan dananya atau tidak. Terima kasih Putra ya, jadi penjelasannya sudah benar. Tadi saya sampaikan bahwa crowdfunding yang kita bahas adalah yang berbasis donasi ya, artinya bahwa donatur atau pemilik dana ketika mereka memberikan sejumlah dana untuk donasi itu tidak mengharapkan imbalan apa-apa ya. Kita fokusnya di crowdfunding yang berbasis donasi. Jadi seperti penjelasan Putra tadi ada tiga kelompok ya dalam crowdfunding yang berbasis donasi ini. Pertama adalah pencari dana atau yang membuat proposal. Jadi proposal itu kalau crowdfunding yang berbasis donasi itu biasanya adalah proposal yang berhubungan dengan masalah sosial, kesehatan, kemudian kebudayaan, keagamaan, dan seterusnya. Jadi tidak ada unsur-unsur bisnis dalam proposal yang dimaksud. Contohnya itu misalkan kita melihat ada proposal membantu orang yang sakit, kemudian pembangunan fasilitas publik di sebuah desa, dan seterusnya. Jadi itu contoh proposal yang kita bisa danai gitu ya, atau kita bisa donasikan. Nah proposal yang dimaksud oleh Putra tadi itu nanti bisa ditampilkan di situs dari crowdfundingnya. Jadi ini peran dari pihak kedua ya. Jadi kan mereka harus memverifikasi itu benar nggak proposalnya ini memang memerlukan dana sekian. Kemudian kalau perlu fasilitas publik, pembangunan fasilitas publik, nah mereka benar nggak perlu itu masyarakat di desa itu. Jadi akan diverifikasi, dan setelah proposalnya diterima maka akan tanda petik diiklankan ya, diiklankan di website crowdfundingnya. Nah nanti iklan-iklan dari proposal itu bisa dilihat oleh kita publik yang ingin mendonasikan mendonasikan uang kita pada kegiatan yang ingin kita bantu gitu. Jadi crowdfunding berbasis donasi ini menghubungkan dua pihak ya. Satu yang memerlukan dana untuk kegiatan sosial dan lainnya, satu lagi adalah orang yang memang memiliki dana untuk donasi gitu. Jadi crowdfundingnya menghubungkan antara dua pihak tersebut gitu ya. Oke sampai di sini cara kerjanya sepertinya gampang ya. Cuma di sini kan perbedaannya mereka dihubungkan dengan crowdfunding berbasis fintech. Artinya orang yang berdonasi itu tidak perlu ketemu dengan orang yang perlu donasi gitu ya. Oke teman-teman yang lain ada pertanyaan kira-kira? Untuk Putra sampai materinya sejauh ini? Ada pertanyaan? Untuk saat ini belum Pak. Oke yang lain teman-temannya? Ada yang pernah berdonasi lewat fintech crowdfunding ini? Siapa yang pernah punya pengalaman berdonasi? Belum pernah Pak. Oke belum pernah ya. Oke. Silahkan lanjutkan Putra gimana materi berikutnya? Pak Pak. Iya silahkan Agus. Saya boleh bertanya sedikit Pak. Oke silahkan Gus. Jadi saya bertanya crowdfunding yang untuk donasi. Jadi kan Bapak barusan sudah jelaskan bahwa crowdfunding yang berbentuk donasi ini memang ditujukan tanpa menguntungkan pihak donatur. Artinya donatur tidak menerima dana apapun dari apa yang disumbangkannya. Seperti itu. Jadi apakah hal tersebut juga berlaku pada penyedia platform? Maksud saya apakah penyedia platform itu tidak mencari keuntungan dengan adanya sistem? Oke. Jadi memang beberapa crowdfunding yang berbasis donasi itu dimiliki oleh yayasan ya. Jadi yayasan yang memang sudah dari dulu mereka tujuan utamanya itu bukan untuk mencari keuntungan ya Gus. Tapi memang untuk mengumpulkan donasi dan menyebarkan apa namanya dana tersebut kepada pihak yang memerlukan gitu. Kemudian karena zamannya era digitalisasi mereka kemudian membentuk sebuah crowdfunding. Contohnya itu benih baik ya. Sudah buka situsnya benih baik itu dibahas kelas kemarin. Kelas lain kemarin sudah dibuka situsnya benih baik. Yayasan apa yang memiliki crowdfunding benih baik itu? Kalau nonton video di kelas lain itu pasti tahu. Jadi ada sebuah yayasan gitu ya yang memang fokus pada pembantu isu-isu sosial dan seterusnya. Kemudian karena aktivitas utamanya memang untuk membantu kan mereka memerlukan donasi tuh. Mereka akhirnya membuat sebuah website gitu. Atau aplikasi finansial teknologi dalam bentuk mobile. Contohnya benih baik. Benih baik itu dimiliki oleh sebuah yayasan yang memang murni untuk kegiatan sosial kemasyarakatan gitu ya. Dan mereka di sini memang tidak mencari keuntungan finansial. Artinya bahwa crowdfunding yang berbasis donasi itu memang murni untuk melakukan pengumpulan dana, donasi dan memberikannya kepada yang memerlukan gitu. Nah bagaimana dengan kegiatan operasional kan mereka ada yayasan ya. Berarti ada donatur tetapnya mungkin, ada sponsornya. Atau ada lembaga di atasnya yang memang rutin memberikan dana untuk operasional. Jadi khusus untuk operasional ya. Jadi kalau kita bahas crowdfunding yang berbasis donasi memang tidak berbicara tentang keuntungan secara finansial. Contohnya adalah benihbaik.com. Nah itu dia dimiliki oleh sebuah yayasan yang memang murni untuk isu-isu sosial gitu. Jadi memang ya murni tidak mendapat keuntungan secara finansial gitu guys. Karena memang inti bisnisnya mereka kan tidak untuk bisnis yang untuk mencari keuntungan ya. Tapi untuk mengumpulkan donasi dan menyebarkan donasinya kepada masyarakat gitu guys. Gimana jelas jawaban saya? Ya jadi kalau crowdfunding berbasis donasi ini memang tidak mencari keuntungan sama sekali ya. Artinya memang dia mengubah bisnisnya yang dulu konvensional gitu. Mengumpulkan donasi secara konvensional. Jadi sekarang dia pakai teknologi. Jadi orang itu bisa melihat proposal kegiatan apa yang bisa didanai lewat internet. Jadi nggak harus ketemu langsung dengan orang yang ingin ditolong gitu. Jadi ya kita harus sebuah pemikiran bahwa beberapa fintech itu dibuat bukan untuk tujuan selalu mencari keuntungan ya. Tapi juga untuk membantu sesama gitu. Oke berikutnya materinya apa Putra? Dasar hukumnya Pak. Dasar hukum oke. Oke ini sepertinya sudah bisa. Berikutnya apa? Berikutnya sudah masuk ke peer-to-peer lendingnya. Oh peer-to-peer lending crowdfundingnya ya. Yang crowdfunding ada yang tahu websitenya crowdfunding nggak? Teman-teman yang lain gimana ada yang pernah tahu website crowdfunding? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Oke bisa saya yang presentasi nggak? Putra. Setelah ini nanti Putra presentasi lagi peer-to-peer lending ya. Sedikit aja saya jelaskan tentang benih baik. Kalau teman-teman sudah nonton video kelas sebelumnya itu harusnya sudah tahu ya. Atau mungkin ditanyakan pernah, oh ada benih baik nih. Coba saya buka-buka websitenya. Kemudian ada hal yang perlu ditanyakan. Seharusnya itu yang didiskusikan saat kuliah. Sehingga kita tidak mengulang lagi materi yang sudah dibahas oleh kelas sebelumnya. Oke sebentar ya. Jadi keuntungan kuliah digital ini kan sebenarnya kita bisa ikut kuliah kelas lain ya. Jadi kita bisa tahu bagaimana kelas lain itu kuliah. Oke saya presentasi. Jadi crowdfunding yang berbasis donasi yang kita bahas itu adalah benihbaik.com ya. Tadi menyambung juga pertanyaannya Agus. Oke. Sudah kelihatan website benih baiknya? Di layar teman-teman sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah. Nah ini kan. Nah ini benih baik itu di ujung itu di kursor yang saya tunjuk itu tujuan ditulisnya adalah benihbaik.com Indonesia crowdfunding platform. Jadi platform crowdfunding Indonesia yang memang berbasis donasi ya. Jadi memang kalau kita lihat ya misalkan di menu tentang kami ini ini menyambung pertanyaannya Agus juga ya bahwa benihbaik.com itu dimiliki oleh sebuah yayasan ya. Yayasan benih baik gitu. Artinya bahwa platform website ini sederhana gitu ya itu dimiliki oleh yayasan benih baik Indonesia YBBI. yang salah satunya didirikan oleh Andi F. Noya ya yang sering nonton Kik Ndi pasti tahu Pak Andi F. Noya ini. Jadi kan karena dia yayasan maka apa namanya bisnisnya itu kan tidak mencari keuntungan ya. Jadi dia memang khusus untuk apa namanya berdonasi membantu sesama dan seterusnya gitu. Nah kita sekarang bahas cara kerjanya ya sederhananya. Misalkan kalau teman-teman sekarang ingin apa namanya ingin mencari dana ya ketika misalkan di desa ada orang sakit kemudian kita ingin membantu dia melalui benih baik maka kita harus login terlebih dahulu atau membuat akun di sini baik sebagai donatur atau sebagai orang yang ingin mencari dana gitu ya. Nah yang dimaksud tadi oleh putri yang proposal itu adalah yang di sini ya. Ini kan tulisan penggalangan dana. Nah jadi di sini adalah beberapa apa namanya proposal-proposal yang sudah diverifikasi ya oleh apa namanya oleh tim benih baik bahwa kita bisa mendonasikan uang kita pada beberapa program kegiatan gitu. Ini kan semua murni donasi ya untuk membantu sesama ya bukan untuk bisnis gitu atau kita mendapat keuntungan secara finansial bukan untuk itu. Jadi kalau kita tertarik misalkan kita klik ini ya bantu tes PCR gitu. Kita klik ini, jadi di dalam sini adalah sebuah proposal. Proposalnya itu biasanya berisi untuk apa kegiatan ini. Jadi di sini sudah isi ya. Jadi kita bisa baca dan kalau kita tertarik untuk mendonasi kita bisa klik ini donasi gitu ya. Jadi sudah terkumpul 2,1 miliar ya. Kemudian metode pembayaran itu bisa pakai OVO atau pakai dana atau pakai transfer bank dan seterusnya gitu. Jadi ini dimaksud proposal oleh putri tadi gitu ya. Jadi ini adalah contoh platform crowdfunding yang memang tujuan utamanya untuk donasi untuk istimewa sosial, kesehatan, kemasyarakatan dan seterusnya. Memang donatur yang memang tidak mengharapkan keuntungan secara finansial gitu ya. Jadi proposalnya itu yang ini yang dimaksud proposal oleh putri tadi. Dan ini sudah diverifikasi oleh tim Benih Baik dan memang dinyatakan bahwa ini layak untuk didanai dan memang benar-benar memerlukan gitu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Teman-teman yang lain? Tentang crowdfunding yang berbasis donasi? Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Masih belum ada. Oke jadi sebenarnya konsep crowdfundingnya ini mudah dipahami ya. Cuma karena menggunakan teknologi jadi terkesan ribet. Tapi artinya bahwa sekarang kita bisa berdonasi tidak harus ketemu langsung dengan orangnya. Kita bisa pakai payment digital, kita pakai bank transfer dan seterusnya. Bahkan kita bisa diberikan laporan nanti ya apakah dana kita sudah terkumpul, apakah sudah disalurkan dan sejauh mana perkembangan proyek sosial atau kesehatan kita yang kita danai gitu ya. Jadi isu di sini kan semuanya iklan itu adalah berbau isu sosial ya kemasyarakatan. Jadi kita sebagai donator itu tidak mungkinlah mendapatkan imbalan secara finansial. Jadi Benih Baik itu salah satu crowdfunding donasi yang paling cocok untuk kita bahas. Jadi kalau teman-teman mau tahu lebih banyak silahkan dibuka website-nya kemudian dibaca-baca kemudian mungkin dicari lagi website yang lain ya terkait dengan crowdfunding. Oke sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada Pak. Oke kalau tidak ada itu crowdfunding ya jadi saya rasa konsepnya gampang dipahami. Jadi crowdfunding itu crowd itu banyak, funding itu pendanaan. Jadi pendanaan yang berasal dari masyarakat banyak atau urunan dana lah. Urun dana tolong menolong untuk membantu masalah-masalah sosial, kemasyarakatan, dan kesehatan. Di mana donaturnya itu nanti tidak akan mendapatkan imbalan secara finansial. Oke saya rasa crowdfunding sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke peer-to-peer lending dan ini sudah dibahas juga oleh teman-teman yang lain. Silahkan Putri juga bisa presentasi lagi. Baik Pak. Kalau di kelas lain dia ada fokus yang ke pemberdayaan masyarakat desa ya kalau pakai fintech peer-to-peer lendingnya. Oke sekarang Putra bisa dijelaskan. Baik Pak. Jadi langsung mulai saja, mulai dari pengertian peer-to-peer lending. Di peer-to-peer lendingnya tuh bisa disingkat sebagai YouTube ini. Maaf, Finda bisa dimatikan speakernya biar tidak mengganggu suaranya Putri ya. Finda ya. Bang Mandiri, calon singar aja ya. Halo Finda. Halo Finda bisa dimatikan speakernya biar tidak mengganggu Putri ya saat presentasi. Oh iya Pak. Oke silahkan Putri. Baik Pak. Jadi dimulai dari pengertian peer-to-peer lending atau disingkat sebagai PTP ini adalah sebuah media di mana sebuah perusahaan atau platform akan mempertemukan seorang peminjam dana dengan seorang pemberi dana jadi tanpa kegiatan perantara seperti yang berlaku pada suatu bank. Jadi sumbernya bisa dilihat di modalrakyat.id. Kemudian selanjutnya itu adalah mekanisme PTP lending yang dimulai dibahas dari sisi seorang peminjam. Jadi sebagai seorang peminjam apakah itu perusahaan atau individu dapat melakukan pengajuan pinjaman melalui salah satu platform yang dipilih dengan mengunggah berbagai dokumen pengajuan yang diperlukan secara online. Jadi dokumen-dokumen tersebut dapat mendukung pengajuan pinjaman dana agar dapat diterima. Beberapa dokumen diantaranya seperti laporan keuangan dengan jangka waktu tertentu dan dengan tujuan pengajuan pinjaman. Jadi sebisa mungkin dokumen-dokumen tersebut dapat dilengkapi dan dijelaskan setitil mungkin agar dapat diterima. Kemudian apabila pengajuan pinjaman tersebut disedului maka akan dibuatkan kesepakatan terkait dengan suku bunga pinjaman dan denor untuk borower atau peminjam. Jadi selain itu juga pinjaman juga akan ditampilkan untuk mencari para pemberi dana atau lender agar dapat melihat pengajuan pinjaman dana yang diajukan. Sebenarnya juga dapat dilihat di dalam slide. Kemudian selanjutnya melihat mekanisme PTP lending dari sisi pemberi dana atau lender. Jadi dari sisi pemberi dana atau lender ini... Maaf Putra itu slide-nya bisa dibesarkan enggak? Itu masih tulisannya kecil pengertian gitu aja. Bisa dibesarkan biar teman-teman bisa baca. Nanti slide-nya kirim ke grup kelasnya ya. Oh iya baik Pak. Dari slide yang mana dibesarkan? Ya ini sudah mekanisme. Cuma dibesarkan di slideshow maksudnya. Yang kayak tadi di slideshow. Sudah paling besar nih Pak? Di slideshow udah? Sudah. Oh di saya belum terlihat. Ya oke lanjut dah Putra. Baik kemudian disinjukan dari mekanisme PTP lending dari sisi pemberi dana atau lender. Jadi sebagai seorang pemberi dana seseorang dapat melihat beberapa perusahaan atau peluang yang dapat didanai juga beserta detail pinjaman yang diajukan pada platform tersebut. Jadi data yang ditampilkan ini adalah data-data yang dibutuhkan oleh pemberi dana seperti bentuk usahanya, domisili usahanya, kemudian kategori usahanya, dan juga lain-lainnya. Jadi seorang calon pemberi dana juga dapat melihat alasan mengapa seorang yang mengajukan dana tersebut mengajukan dana usahanya. Kemudian dilanjutkan ke dasar hukum dari peer-to-peer lending ini. Jadi dasar hukum ini adalah... Ya saya bantu ya presentasinya Putri ya. Jadi biar sambil diskusi juga. Jadi peer-to-peer lending itu adalah sebuah fintech, platform fintech di mana mempertemukan antara pemilik modal, pemilik dana dengan khususnya organisasi bisnis yang sedang memerlukan dana. Jadi di sini berbeda dengan crowdfunding. Kalau crowdfunding yang berbasis donasi tadi adalah murni untuk donasi gitu ya. Kalau di sini kita memang murni untuk bisnis yang peer-to-peer lending ini ya. Jadi ibaratnya misalkan ada sebuah UMKM gitu yang perlu modal untuk ekspansi bisnis. Biasanya kalau pelaku UMKM dia nyari modal itu perginya ke mana? Perginya ke mana? Ke bank mungkin Pak. Ke bank ya, ke bank untuk mencari pemodalan. Tapi sekarang mereka bisa menggunakan fintech peer-to-peer lending itu untuk mencari modal usaha. Karena dalam kelompok kita, dalam kelompok masyarakat kita anggaplah ada dua kelompok ya. Satu kelompok yang memerlukan dana untuk ekspansi bisnis. Satu lagi adalah kelompok yang memiliki dana untuk memodali ekspansi bisnis tersebut. Jadi mereka bertemu di mana? Mereka bertemunya di peer-to-peer lending ini. Di kelas-kelas sebelumnya itu yang dibahas contohnya itu adalah investri, amarta, dan modal rakyat gitu ya. Kalau investri dia khusus pada pendanaan untuk organisasi bisnis yang besar contohnya PT dan seterusnya. Tapi kalau amarta dan modal rakyat dia khusus pada pelaku-pelaku UMKM, pemberdayaan masyarakat desa khususnya ya. Jadi peer-to-peer lending ini adalah tempat atau platform mempertemukan antara pemberi modal, pemilik dana dengan pihak yang memerlukan dana untuk ekspansi. Khususnya itu adalah pelaku UMKM gitu ya. Oke jadi di kelas sebelumnya kita udah membahas bahwa ada beberapa rating ya yang diberikan oleh misalkan investri, amarta, dan modal rakyat terhadap organisasi bisnis yang mencari pendanaan di mereka gitu. Nah Putri tau nggak ratingnya itu dituliskan nggak di sini materinya? Kurang tau Pak. Berikutnya apa tuh di bawahnya? Berikutnya di bawah mekanisme peer-to-peer lending ini sebagai pemberi itu apa berikutnya? Slide ke-10. Slide nomor 10 ada? Di saya nggak terlihat slide nomor 10-nya. Dasar rukum dari peer-to-peer lendingnya adalah slide terakhirnya Pak. Berarti itu nomor 10 aja ya? Slide-nya sampai 10 aja? Sampai sebelah sini. Oke. Contoh dari ada yang mau membuka, apa ada yang sudah membuka website dari salah satunya investri, amarta, dan modal rakyat? Teman-teman selesai ini? Apa Putra yang Putra buka? Investri Pak. Oke bisa ditampilkan nggak website investrinya? Banyak bisa Pak. Oke. Oke silahkan dibuka ya Putra. Maksudnya dipresentasikan lagi di layarnya ya. Oke jadi ada investri. Oke coba lihat depannya itu. Halaman awal investrinya ada nggak? Klik aja gambar investri itu. Nah ya klik aja oke. Jadi investri ini adalah tempat untuk bertemunya antara pemilik modal dengan yang memerlukan modal. Coba di bawahnya lihat di bawah website-nya. Terus-terus ada tuh nama-nama usaha yang mau kita danai. Nah terus-terus. Oke terus ada kok dana yang. Kok nggak ada? Coba klik di pendanaan nih. Pendanaan. Pendanaan ada nggak? Ini semua pendanaan gitu. Semua pendanaan ada nggak? Oke coba ke bawah. Kita lihat ya. Nah itu ada. Ada nggak? Nama-nama perusahaannya di sebelah mana yang pernah buka investri? Kok nggak kelihatan ya di sini? Yang sebelum pernah buka temen-temennya kelas 3D? Ada yang buka nggak? Website investri? Nggak ada ya? Sebentar. Oh belum ya? Oke. Ntar di saya masih loading ini. Ada kok di depan itu di marketplace itu ada yang Coba di marketplace itu klik. Marketplace itu klik. Sudah pak. Masih loading ya Putra. Nah itu kan ada nama-nama perusahaan tuh. Nah oke. Teman-teman kelas 3D paham nggak maksudnya ini apa? Nama-nama yang di sini yang kotak-kotak ini. Ini nama apa nih yang kotak-kotak ini? Teman-teman yang kelas 3D paham? Itu ada imbal hasil, kemudian ada PT TSU, ada apa namanya di bawahnya lagi ada PT apa lagi? Ada PT IDEP, PT IS, PT OMWO. Ini apa nih maksudnya ini? Kenapa ini ada di websitenya investri? Ada yang tahu nggak? Mungkin itu sebagai investor pak. Mungkin itu sebagai investor. Wah berarti nggak ditonton video di kelas sebelumnya berarti ya. Waduh gimana ini? Tapi belum semuanya gitu. Itu PT-PT itu apa nih maksudnya? Masa ini investornya sih? Itu ada tulisan di sana ada jumlah pinjaman gitu. Masa investornya yang menuliskan jumlah pinjaman? Jadi PT-PT ini apa nih? PT IDEP, PT IS, PT OMWO ini apaan? Yang meminjam pak. Yang meminjam pak. Yang meminjam pak. Yang meminjam pak. Kan itu kita klik di marketplace ya. Jadi marketplace itu adalah tempat di mana atau daftar ya. Di mana kita sebagai pendana atau yang punya uang itu bisa melihat organisasi bisnis yang bisa kita danai gitu. Jadi kalau marketplace seperti di e-commerce itu kan produknya sepatu ya. Sepatu, baju dan seterusnya. Kalau marketplace di investri atau di peer-to-peer lending itu isinya adalah perusahaan-perusahaan atau organisasi bisnis yang sedang mencari dana untuk ekspansi bisnis mereka gitu. Nah contohnya itu ada pertama ada nama perusahaannya PT IDEP ya. Kemudian mereka jumlah pinjamannya adalah 89 juta. Kemudian jatuh tempunya adalah 22 Februari 2021 gitu. Oke. Kemudian itu jangka waktu 110 hari itu maksudnya apa tuh? Ada yang tahu nggak? Jangka waktu itu apa maksudnya? Jangka waktu diiklankannya di investrinya pak. Jangka waktu diiklankan apa? Jangka waktu pelunasan. Pelunasan utangnya kalau mereka berhasil mendapat pendanaan 89 juta. Oh maaf pak maksud saya pelunasannya pak? Ya jadi kalau pelunasannya itu 110 hari itu dicatatnya sebagai utang jangka pendek atau utang jangka panjang oleh bagian akutansinya PT IDEP? Kalau mereka dapat pendanaan dari investri. Jangka pendek pak soalnya kurang dari 1 tahun? Ya jadi memang pendanaan-pendanaan yang sebagian besar masuk ke fintech peer-to-peer lending itu adalah pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek itu adalah pendanaan yang jatuh tempunya kurang dari 1 tahun. Oke. Seharusnya teman-teman kelas 3G sudah semua tahu itu. Nah kenapa fintech itu cenderung memberikan utang jangka pendek yang kurang dari 1 tahun? Itu pertama untuk memberikan waktu imbal hasil bagi investor. Karena investor kan nggak bisa menunggu lama ya untuk mendapatkan imbal hasil. Dan yang kedua tentu untuk memudahkan pengawasan. Jadi kalau utang jangka pendek yang diberikan maka mereka gampang mengawasi perusahaan-perusahaan yang melakukan peminjaman di mereka. Itu cara membacanya ya. Nah sekarang itu ada tiga perusahaan nih. PT Indep, PT IAS, PT Umbu. Kalau kita misalkan teman-teman kelas 3G itu punya uang sekarang sebagai investor. Perusahaan manakah yang akan dipilih untuk kita berikan pendanaan? Apakah PT Indep, PT IAS, atau PT Umbu? Siapa yang bisa memberikan analisa? Kalau saya pribadi PT IAS Pak. PT IAS, alasannya kenapa Putra? Karena metode pengembaliannya itu adalah perlunasan sekaligus dan juga jangka waktunya paling pendek Pak. Jadi paling cepat kita mendapatkan pengembalian dana yang diberikan. Oke, masuk akal analisa yang bagus. Yang lain? Tuan-tuan yang lain gimana? Mungkin saya, untuk saya itu nama perusahaannya yaitu PT IAS Pak. Alasannya, alasannya kayaknya warna hijau ini memang mengartikan sesuatu ini Pak. Menurut saya Pak. Warna hijau mengartikan sesuatu itu maksudnya apa? Saya rasa lebih aman bagi kita untuk memilih untuk berdonasi di, eh berdonasi. Oh, investasi di PT IDEP ini Pak. Oke, analisa yang bagus. Yang lain gimana? Teman-teman yang lain? Kelas 3G? Mau memberikan dananya atau berinvestasi di PT yang mana? IDEP? IAS atau OMO? Tiga itu. Caranya kita sebagai pendana sekarang nih. Kita masuk ke investasi. Oh saya punya uang nih, saya mau mendanai sebuah perusahaan untuk ekspansi bisnis mereka. Dengan harapan nanti uang itu akan dikembalikan beserta buahannya sehingga saya dapat timbal hasil atau keuntungan gitu. Jadi teman-teman yang lain, yang 3 PT itu yang mana mau didanai? Yang lain selain Putra dan Agus? Yang mana? Oke. Oke, kalau kita mau mendanai sesuatu gitu, kita harus lihat apanya. Harus kita lihat apa tuh kira-kira. Apakah kita lihat yang punya aja? Kalau dia semakin pendek, maka kita semakin untung gitu. Yang lain teman-teman yang lain? Bunganya juga Pak. Bunganya. Tahu dari mana bunganya, Agus? Ya saya gini ya Pak. Kan misalnya kalau kita investasi itu, hal yang pertama kita lihat itu kan bunganya dulu Pak. Nanti selanjutnya kan. Tiga kota itu ada bunga untuk investornya nggak? Yang 12% per tahun itu, eh per bulan atau per tahun? Yang 12%, 20%, nambah. Oke. Nah teman-teman harusnya lihat ya, indikator yang pertama itu adalah resiko. Jadi setiap bisnis yang kita danai itu pasti punya resiko bisnisnya. Di fintech yang peer-to-peer lending, setiap organisasi bisnis yang mengajukan pinjaman ke mereka, itu akan diverifikasi dan dinilai resikonya. Kira-kira tujuannya untuk apa tuh penilaian resiko itu? Kira-kira tujuannya untuk apa? Membantu investor dalam pengambilan keputusan Pak. Salah satunya membantu investor pengambilan keputusan. Terus apa lagi? Apa lagi? Itu ada tanda A+, ada B, ada B1, itu apa maksudnya? Ada yang tahu? A+, B, sama B1 itu ada artinya tuh. Kemudian kenapa kalau ratingnya dia A, itu imbal hasilnya itu lebih kecil. Itu yang A+, kan imbal hasilnya 12%. Yang B, 20%, yang B1 16%. Kenapa yang warna hijau itu imbal hasilnya lebih kecil dari yang warna kuning? Ada yang tahu alasannya? Mungkin begini Pak. Ya silahkan Gus. Untuk hasil investasinya itu gini, saya pernah ingat juga perkataan dosen waktu ini Pak. Jadi katanya itu dalam berinvestasi itu, kita harus mencari resiko yang seminimal mungkin dengan hasil yang optimal seperti itu Pak. Jadi saya kira begitu juga bermakna di sini Pak. Oke, mungkin saya nggak paham maksud dosennya itu ya. Cuma the konsep resiko itu adalah high risk, high return ya. Semakin tinggi resiko yang bisa kita terima, maka semakin tinggi pula imbal hasil yang kita bisa berikan. Coba nanti Putra, Agus, dan teman-teman 3G lihat video kelas sebelumnya atau diubah-ubah di website Investree ini. Investree ini memberikan 5 rating untuk perusahaan yang mereka bisa danai oleh investor. Rating A itu adalah rating dengan tingkat resiko yang paling kecil. Artinya perusahaan-perusahaan itu di masa depan dinilai itu memiliki resiko yang paling kecil. Artinya pertama bisnis mereka stabil di masa depan. Kemudian mereka akan memiliki kemampuan untuk membayar pinjamannya dengan baik gitu loh. Nah perusahaan-perusahaan dengan resiko yang seperti itu dalam tanda petik dia punya resiko bisnis yang rendah itu akan memberikan imbal hasil yang lebih kecil kepada investor. Kenapa bisa? Karena kembali lagi ke konsep investasi high risk, high return. Semakin tinggi resiko yang bisa kita ambil maka semakin besar keuntungan yang bisa kita ambil. Ketika kita memutuskan untuk berinvestasi pada perusahaan di Investree yang punya rating A+, maka imbal hasil yang kita dapat adalah 12%. Kenapa lebih kecil dibandingkan perusahaan yang B? Karena perusahaan yang A+, itu memiliki resiko yang lebih kecil. Kalau kita mau berinvestasi pada resiko yang kecil, maka imbal hasil atau keuntungan yang kita dapat itu juga lebih kecil. Sampai di sini jelas? Terus tahu nggak di halaman Investree ini rating-ratingnya itu apa aja? Ada A, ada B, itu tempatnya di mana, tahu nggak? Kurang tahu, Pak. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang tahu? Tempat rating-rating di Investree itu? Ada yang tahu nggak? Gimana? Yang sudah nonton kelas sebelumnya mungkin ada berapa rating di Investree ini? Gimana? Ada pendapat teman-teman lainnya? Belum belajar ini ya? Apa namanya konsep investasi ya? Belum ya? Oke. Bisa saya yang presentasi nggak? Bisa, Pak. Oke. Oke, coba saya yang presentasi ya. Sebelum kuliah ini sempat buka-buka website gini nggak? Crowdfunding atau peer-to-peer lending nggak? Oke, jadi ini ya. Jadi dalam investasi itu ada namanya resiko. Gitu ya. Jadi tidak selalu, contohnya gini, kenapa banyak orang ada tertipu investasi bodong? Karena mereka tidak berpikir resiko dari investasinya gitu ya. Mereka selalu berpikir tentang keuntungan. Padahal dalam investasi itu juga ada resikonya gitu ya. Nah, apa maksudnya resiko pendanaan atau resiko investasi ini adalah adalah kemungkinan terjadinya kerugian terhadap pendanaan yang dilakukan oleh lender gitu ya. Jadi artinya bahwa investasi yang dia... Ini udah kelihatan ya layar saya ya? Sudah, Pak. Oke, jadi resiko pendanaan itu maksudnya bahwa investasi yang kita berikan pada sebuah perusahaan itu tidak selalu memberikan imbal hasil yang baik atau imbal hasil yang konsisten gitu ya. Jadi kita memiliki yang namanya resiko pendanaan. Resiko pendanaan ini dimiliki oleh investor. Oke, ketika dia salah memilih keputusan investasi, maka dia akan mengalami yang namanya resiko pendanaan. Nah, untuk itu apa yang dilakukan oleh investasi? Investasi itu memiliki sistem kredit scoring yang akurat, tim penilai kredit. Dan hanya memberikan pinjaman kepada badan atau perorangan yang memiliki tingkat kelayakan kredit yang baik. Namun resiko yang melekat pada pendanaan Anda tidak sepenuhnya dihindarkan. Contohnya pada kondisi pandemi ini. Kalau kalian lihat di Investri ada organisasi bisnis yang bergerak pada sektor transportasi, apakah kalian ingin mendanai perusahaan itu? Tidak Pak. Alasannya kenapa? Masa pandemi kan orang lagi jarang keluar rumah. Maksudnya menghindari untuk keluar rumah lebih banyak gitu. Jadi menggunakan apalagi transportasi umum itu dihindari sekali gitu. Untuk bertemu kerumunan banyak orang gitu Pak, menurut saya. Berarti kalau sektor transportasi risiko, apa namanya, risiko bisnisnya besar kan? Iya Pak. Berarti apakah kira-kira investor itu mau berinvestasi pada sektor transportasi? Saya rasa tidak Pak. Ya mungkin mereka memiliki kecenderungan untuk kurang berinvestasi pada sektor transportasi. Karena mereka mempertimbangkan berbagai macam risiko yang bisa diprediksi gitu contohnya ya. Nah salah satu risiko itu adalah gagal bayar. Pernah ada gagal bayar? Gagal bayar apa artinya gagal bayar? Pernah dengar gagal bayar? Teman-teman kelas 3G? Gak bisa bayar lagi Pak. Gak bisa bayar lagi. Oleh karena itu apabila borower itu artinya peminjam ya, orang yang minjem uang. Borower itu mengalami one prestasi atau gagal bayar atas pinjamannya. Artinya mereka tidak memiliki arus kas ya, arus kas masuk utamanya untuk membayar pinjaman, pokok dan bunganya. Maka investor itu akan segera menginformasikan kepada lender dan melakukan usaha-usaha penagihan kepada borower. Sebagai komitmen kami untuk mendapatkan penyelesaian yang menguntungkan semua pihak gitu ya. Borower itu adalah yang minjam, lender itu adalah apa namanya ala pemberi modal. Apa namanya? Kalimat ini itu ditandai oleh ini ya. 98,68 persen. Ini apa? Silahkan dibaca ini dan hubungkan dengan kalimat yang ini. Harusnya teman-teman kelas 3G sudah paham. Oke, kemudian ada fraud. Pernah dengar fraud? Fraud itu? Pernah dengar fraud nggak? Apa artinya fraud? Pernah tak. Apa artinya? Kecurangan. Kecurangan. Jadi ada beberapa potensi kecurangan yang bisa dilakukan oleh borower. Jadi yang melakukan kecurangan pasti borower lah ya, bukan lender gitu. Jadi untuk menghindarinya, investri akan memproteksi lender kita itu dengan sistem pengamanan dan manajemen resiko yang mutakir. Misalkan akun kita juga diproteksi, kemudian kita mendapat report setiap minggu atau setiap bulan dan seterusnya. Kemudian resiko berikutnya adalah resesi ekonomi yang sekarang terjadi ya, atau investri yang pilot gitu. Tapi kita tidak berharap ini pilot, karena sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Oke, jadi konsep investasi adalah don't put all your eggs in one basket ya. Jadi jangan taruh semua telur Anda dalam satu keranjang, karena ketika semua telur ditaruh satu keranjang dan keranjang itu jatuh, maka semua telur kita pecah. Artinya kita harus mendiversifikasikan pendanaan kita ke beberapa pinjaman. Contohnya misalkan kita bisa taruh misalkan, kita punya 10 juta misalkan ya. 5 jutanya kita taruh di, kalau kita investor yang nggak bisa menerima resiko yang besar, misalkan 8 juta kita taruh pada PT IDAP, kemudian 2 juta kita taruh pada PT IS. Itu maksudnya diversifikasi, artinya kita tidak melakukan pendanaan semua dana itu, kita hanya berikan pada satu perusahaan. Jadi diversifikasi itu tujuannya untuk mendapatkan imbal hasil yang maksimal. Tapi ingat, semakin tinggi resikonya, maka semakin tinggi pula imbal hasil yang kita dapat. Kalau kita itu adalah investor yang cenderung tidak bisa menerima resiko, maka kita akan berinvestasi pada PT A plus ini. Karena resikonya kecil ya, dia ratingnya A plus, tapi imbal hasilnya juga lebih kecil dari PT B yang punya resiko lebih besar. Sedangkan PT B ini resikonya besar, tapi dia punya imbal hasil yang lebih besar 20%. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Sampai di sini dulu, terkait dengan Investree. Saya rasa semua informasi yang ada di sini, di Investree ini sudah lengkap sekali ya. Jadi kan tadi sudah dijelasin bahwa sudah dijamin, maksudnya tidak ada jaminan itu Pak ya? Dalam hal peminjamannya Pak. Jaminan untuk siapa? Maksudnya kan biasanya kalau kita secara konvensional minjam uang itu kan? Ini jaminan dari sini-nya, dari sini pelaku bisnisnya? Borowernya Pak. Oh, borowernya. Oke. Di Investree ini pakai pinjaman enggak Putri kira-kira? Putri? Ya Pak. Ya? Pakai pinjaman enggak di Investree? Pinjaman maksudnya jaminan enggak? Ini pakai jaminan enggak? Sorry kok pinjaman. Pakai jaminan enggak? Kurang tahu sih, Pak. Berarti belum dibuka website-nya ya. Ini loh di halaman depannya sudah ada nih. Tanpa jaminan. Untuk yang borower ya. Ini adalah yang lender. Jadi pendanaan itu minimal 1 juta ya. Jadi yang bagi yang lender. Kemudian yang borower itu tidak ada aset atau jaminan yang harus dijaminkan. Kemudian biayanya itu adalah mulai 0,9% per bulan dihitung dari total pinjaman gitu. Kira-kira mereka kenapa pakai tanpa jaminan di sini? Ada yang tahu enggak? Tuh, enggak ada jaminan tuh. Ada pendapat enggak? Kenapa kalau kita minjem di Investree, kita enggak perlu menjaminkan sesuatu gitu. Ada yang tahu? Mungkin karena tadi kan di informasi itu, Pak. Ada kali bahwa pihak Investree itu bekerja sama dengan unit penagihan pihak ketiga, Pak. Terus? Jadi kan mungkin itu aja lah, Sanya. Itu aja. Oke, yang lain ada lagi? Kenapa dia enggak pakai jaminan? Mungkin, Pak, kalau menurut saya kenapa dia tidak pakai jaminan? Karena jaminan itu adalah nama perusahaannya sendiri, Pak. Jadi ketika dia tidak bisa melunasinya, maka itu akan berdampak pada nama perusahaan itu. Oke. Nah, nalisa yang bagus ya. Salah satunya memang dengan adanya peer-to-peer lending ini, maka organisasi bisnis yang ingin mengajukan pinjaman itu harus berpikir ratusan kali ya. Apakah mereka memang benar-benar serius untuk meminjam di sini? Artinya bahwa ketika mereka tidak mampu melunasi dengan aduan prestasi atau apa, maka pihak-pihak yang investor misalkan, kemudian fintechnya sendiri itu bisa dalam tanda penting mungkin memblacklist. Mungkin tidak menyebarkan sih, tapi mereka tahu dalam ekosistem mereka bahwa perusahaan ini enggak bagus gitu. Jadi tanpa jaminan itu sebenarnya tidak membuat perusahaan itu aman ya, tapi mereka lebih berhati-hati karena semua prosesnya online, semua prosesnya transparan dan seterusnya. Jadi tanpa jaminan ini kan sebenarnya menguntungkan ya bagi borower, tapi borower juga harus hati-hati di sini kalau mereka enggak punya komitmen untuk benar-benar serius nanti menjalankan usahanya dengan modal yang didapat, maka mereka reputasi perusahaannya itu akan menjadi taruhan. Oke, benar ya analisa yang bagus ya. Jadi tanpa jaminan itu adalah sebuah cara untuk menarik borower itu agar mau menggunakan investery gitu. Nah, di sini sekarang kita bahas resikonya ya. Nah, sampai di sini kelihatan enggak? Ini ada tulisan invoice financing, ada yang kelihatan kan ya? Nah, jadi organisasi bisnis yang ada di investery yang melakukan peminjaman modal investery itu dibagi menjadi 6 kelompok. Ada A+, ada A, ada B, ada C, ada C minus. Kalau A plus itu hijau warnanya ya. Resikonya itu adalah very low risk, artinya resikonya itu benar-benar rendah. Kalau tadi kan resikonya ada gagal bayar, ada fraud, ada apa lagi, krisis ekonomi gitu ya. Nah, itu resiko seperti itu cenderung kecil di perusahaan-perusahaan yang grade-nya A+. Jadi, kalau kalian adalah investor yang tidak mau mengambil resiko yang terlalu besar, maka kalian bisa berinvestasi di perusahaan dengan grade A plus sampai A. Nah, tapi ingat bunganya itu, PA itu tulisannya PTTA itu bukan per tahun ya, tapi per anum. Anum ini tahu enggak? Tadi kan ada tuh PTTA tuh tadi di mana ya? Bentar. Bentar ya. Tadi masih ingat enggak PTTA itu tempatnya di mana? Di kota ini ya. Nih, kelihatan enggak? Kelihatan enggak? 20 persennya PTTA. PTTA ya? Ini PTTA ya? Itu per anum. Apakah ini per bulan atau per tahun nih? Per anum nih? Gimana? Per bulan atau per tahun nih? Bunga per bulan atau per tahun? Teman-teman yang lain? Per bulan atau per tahun nih? Ini adalah imbal hasil atau bunga yang didapat investor ya, bukan yang harus dibayarkan oleh organisasi bisnis yang nginjem. Ini per bulan atau per tahun nih? Saya rasa per tahun, Pak. Kenapa alasannya? Anum kan bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia-nya tahun. Anum itu berasal dari kata annual ya. Annual itu kan per tahun. Iya, Pak. Iya. Kayaknya ya, coba deh. Kalau ini per bulan deh, saya yakin nih, semua orang akan berinvestasi di investeri. Kalau per bulan tuh, 12 persen per bulan. Bayangkan kalian ngasih dana 100 juta, per bulan itu 12 persen. Itu semua orang pasti akan masuk ke investeri. Dan rasanya nggak mungkin kan. Pasti ini adalah bunga per tahun. Jadi per bulannya berapa ya dibagi aja gitu. Per anum. Anum itu berasal dari kata annual ya gitu. Jadi per tahun. Jadi rata-rata imbal hasil per tahun itu adalah sekitar 12 persen. Itu lebih tinggi dari deposito, lebih tinggi dari tabungan di bank, dan seterusnya. Jadi memang ini adalah, apa namanya, adalah model investasi yang bisa kita pakai gitu. Tapi investasi di investeri itu 1 juta. Agar lebih murah, kalian bisa ke amarta atau modal rakyat. Modal rakyat itu bahkan bisa sampai 25 ribu minimal. Karena mereka pendanai UMKM. Sedangkan kalau investeri, dia lebih pada organisasi bisnis yang lebih besar dari pelaku UMKM gitu ya. Nah, kalau kalian sekarang adalah investor yang berani menerima resiko, dan kalian ingin investasinya memberikan imbal hasil yang besar, maka kalian bisa berinvestasi di perusahaan dengan rating C sampai C minus gitu. Tapi hati-hati kembali lagi bahwa kalau kalian berinvestasi pada perusahaan ini, maka imbal hasilnya besar, tapi ingat resikonya juga besar gitu. Resiko tadi yang gagal bayar, kemudian apalagi fraud, dan seterusnya. Tapi kalau kalian yakin dengan PT-nya, maka kalian bisa mendapatkan imbal hasil yang 20%, lebih besar 8% dari yang investasinya A+. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman kelas 3G, kalau sekarang kalian jadi investor, dan masuk ke marketplace-nya investeri, yang manakah kalian akan danai? Yang A+, A, B, C, atau C+, E, C minus, yang mana kira-kira? Ada yang mau ngasih pendapat? Yang mana mau didanai kira-kira? Ada yang mau ngasih pendapat? Yang A+, yang C minus? Saya kasih dua pilihan deh, yang A+, atau yang C minus gitu aja. Yang A+, A+, alasannya? Karena resikonya itu sangat kecil. Ya, tapi kita juga harus menerima imbal hasil yang lebih kecil. Gitu kan? Ya, kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya yang mana kita pilih itu tergantung dari kesiapan kita atau profil investornya ya. Jadi kalau nanti belajar investasi itu ada istilahnya preferensi investor, preferensi resiko, profil investornya, dan seterusnya. Kalau investornya itu adalah misalkan dia berinvestasi dari uang gajinya, jadi kalau uang gaji itu kan dia nggak mau buang ya. Jadi dia pasti akan berinvestasi pada perusahaan-perusahaan dengan grade A+, resikonya sangat kecil. Tapi dia juga akan menerima imbal hasil yang lebih kecil. Tapi kalau investornya itu berani menerima resiko yang besar, artinya dia dapat dana untuk investasi itu dari uang yang memang benar-benar udah kelebihan uang gitu, maka dia akan berinvestasi pada perusahaan C atau C minus. Karena mereka bisa menerima resiko yang besar. Sedangkan imbal hasilnya juga besar gitu. Jadi ini harus dipahami untuk berinvestasi di fintech peer-to-peer lending. Fintech yang lain seperti Amarta dan Modal Rakyat, dia juga punya rating seperti ini. Cuma bunganya itu mungkin disesuaikan dengan jenis organisasi bisnis yang meminjam di sana. Oke. Oke sampai di sini ada pertanyaan dulu, fintech peer-to-peer lending. Jadi konsepnya sebenarnya sederhana, kita datang ke fintech itu kemudian melakukan penilaian mana perusahaan yang kita danai. Kemudian kita transfer sejumlah uang, nanti imbal hasilnya akan ditransfer per minggu atau per bulan. Kemudian nanti setelah jatuh tempo, perusahaan yang mendapatkan pinjaman itu akan belonasi pinjamannya. Udah selesai gitu aja. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, fintech peer-to-peer lending? Saya ada pertanyaan, Pak. Ya silakan, Putra, Pak. Jadi di dalam proses pendanaan itu kan investor itu hanya memberikan sekali pendanaan, Pak, di peer-to-peer lendingnya itu. Nah kalau untuk bunganya itu apakah juga diberikan sekali oleh perusahaannya atau berkali-kali, Pak? Kalau di keterangan websitenya itu diberikan per minggu ya atau per bulan. Tapi mungkin tergantung dengan kebijakan dengan borowernya juga. Apakah mereka bisa membayar misalkan per minggu sehingga nanti imbal hasilnya itu bisa diberikan per minggu atau per bulan. Karena tadi kan metode pembayaran cicilannya ada dua. Ada yang pembayaran sekaligus, ada yang cicilan ya. Jadi itu disesuaikan dengan metode pembayaran pinjamannya dan juga kesepakatan antara pihak investorinya dengan borowernya. Tapi dalam hal ini semuanya harus diuntungkan ya. Baik pihak lender, borower, ataupun fintech itu harus sama-sama diuntungkan. Berarti berkelanjutan dia menerima bunganya, Pak? Walaupun juga di tahun berikutnya itu dia tetap dapat bunga gitu? Oh enggak, tergantung dengan masa jatuh tempo pelunasannya. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Ya, kan enggak mungkin dia dapatnya setiap tahun. Kalau udah dilunasi kan enggak mungkin gitu loh. Tergantung dengan masa tadi jatuh tempo. Apakah 110 hari, apakah 180 hari, dan seterusnya gitu ya. Terima kasih, Pak. Ya, tergantung masa pinjaman untuk jatuh tempo pinjamannya gitu. Oke. Jadi di investor itu ada dua waktu. Satu waktu pertama itu adalah waktu iklan ya. Tadi kan ada dua hari lagi. Nah, itu waktu untuk diiklankan di investor. Kemudian satu lagi adalah waktu untuk pelunasan. Itu yang namanya jatuh tempo tadi. Jadi investor itu kan menerima imbal hasilnya sesuai dengan waktu jatuh tempo tadi. Namanya kita minjam kan pasti ada jatuh tempunya ya. Misalkan kalian beli ponsel atau beli laptop kan pakai pendanaan dari perusahaan pembiayaan kan pasti ada jatuh tempo ya. Misalkan jatuh tempunya adalah satu tahun gitu. Kalian membayarnya apakah cicilan per bulan atau mau di akhir tahun pertama mau bayarnya. Itu kan disesuaikan dengan pihak dari perusahaan pembiayaannya gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan selain putra? Oke. Tidak ada ya. Ya, jadi silakan ditonton video-video dari kelas sebelumnya. Dan kemudian eksplorasi sendiri ya. Apa namanya, fintech-fintech terkait dengan peer-to-peer lending. Saya rasa materinya sudah bisa diakses dengan mudah. Semua teman-teman di sini sudah punya ponsel. Akses ke internet juga sudah punya. Silakan dilihat website investery, amarta, sama modal rakyat. Silakan dibaca-baca, silakan dipelajari cara kerjanya karena industri digital itu akan semakin berkembang ya. Mungkin ketika kalian lulus, akan ada konsep fintech baru yang lagi. Sehingga mereka perlu tenaga kerja dan seterusnya. Coba lihat di bagian karir. Itu ada banyak sekali lowongan kerja untuk fintech. Jadi kalau kalian merasa bahwa kalian suka teknologi, ingin terus belajar, ingin terus mengembangkan diri, ingin selalu mempelajari sesuatu yang baru, maka financial technology itu adalah tempat yang bagus. Karena teknologi semakin berkembang, maka mau tidak mau kita juga harus beradaptasi ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di kelas sebelumnya, kita semua punya waktu yang sama 24 jam. Tapi yang membedakan itu adalah apa yang kita lakukan dalam waktu 24 jam tersebut. Kalian bisa mencari ilmu terus selama 24 jam atau mencari yang lain. Nah itu terserah kalian karena sudah dewasa semua gitu. Tugas saya hanya menyampaikan apa yang harus dipelajari, apa yang harus dibaca, dan seterusnya. Nah kembali lagi, apa yang harus dilakukan itu terserah pada diri kalian masing-masing gitu ya. Jadi ingat, yang bisa beradaptasi pada era digital inilah yang mampu untuk memenangkan persaingan. Bukan yang pintar atau yang kaya. Beradaptasi itu artinya kalian bisa mengetahui cara kerjanya, bisa belajar dari orang lain, dan seterusnya. Jadi tolong beradaptasi dengan dunia digital yang sekarang. Karena siapa tahu ketika kalian lulus nanti, kalian bisa membuat fintech sendiri atau bahkan bekerja dalam ekosistem fintech itu. Oke, jadi untuk peer-to-peer lending saya sudahi ya agar kita bisa samaan juga dengan teman-teman yang di kelas lain. Silakan ditonton video kelas lain atau dibaca website Investree, Amarta, atau Moda Rakyat. Saya rasa materinya sudah lengkap. Minggu depan kita akan bahas payment digital ya, pembayaran digital. Atau digital wallet atau e-wallet. Contohnya itu adalah OVO, Dana, Link Aja, Gopi, dan seterusnya. Ada yang mau presentasi untuk materi ini minggu depan? Siapa yang mau presentasi? Tidak perlu membuat PPT seperti Putra tadi, tapi langsung presentasi lewat websitenya. Seperti yang tadi saya lakukan. Bisa presentasi lewat websitenya OVO, bisa Dana, bisa Link Aja, dan seterusnya. Kita pelajari cara kerja mereka seperti apa, dan seterusnya. Ayo, ada yang mau presentasi? Saya, Pak. Oke, Agus. Agus, presentasi apa? Mungkin Dana, Pak. Pakai, ada terinstall Dana di ponselnya? Belum ada, Pak. Pernah pakai? Pernah pakai Dana? Belum pernah, Pak. Saya harapkan yang presentasi minggu depan adalah yang pernah pakai payment digital. Siapa yang pernah pakai OVO, misalkan? Atau beli Diamond, atau beli Skin, atau beli Hero lewat GoPay, gitu. OVO, pernah, Pak. OVO. Agus, maha peratnya mau presentasi pakai OVO? Mungkin coba dulu, ya. Oke, ya. Jadi harus berani untuk menampilkan sesuatu, ya. Jadi Agus akan presentasi dengan OVO. Jadi ceritakan pengalaman Agus bagaimana menggunakan OVO, ya. Punya akun di OVO? Ada saldunya? Ya, Pak. Ada saldunya? Ada kayaknya dikit, Pak. Dikit berapa? Dikit, Pak. Nggak sampai seratus. Biasanya pakai OVO untuk apa? Beli apa? Pakai beli Diamond, Pak. Nah, itu udah. Jadi yang presentasi minggu depan tuh harusnya yang pro player Mobile Legends, ya. Atau yang PUBG atau yang lain-lain itu biasanya beli Diamond Skin atau Hero-nya lewat payment digital harusnya. Jadi Agus itu udah bagus karena mau tampil. Jadi minggu depan yang presentasi adalah yang menyelamatkan kelas 3G, ya. Agus yang... Oh, ini double Agus, ya. Double Agus, nih, berarti. Oke, berarti Agus... Sorry, Agus Indrawan itu yang dana, kemudian Agus Mahapradnya yang OVO. Kita akan lihat bagaimana cara kerja dari payment digital itu. Kalau kalian sekarang bisa setting payment digitalnya, bahkan ada fitur untuk langsung membayar, ya. Jadi kalian bisa setting awal bulan payment digital kalian itu bisa langsung bayar listrik, bayar air, bayar pulsa, bayar apapun. Jadi awal bulan setiap tanggal 1, maka kalian akan kepotong semua saldo payment digitalnya itu sesuai dengan settingan yang kalian buat. Itu menguntungkan, kan, ya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi mengingat, aduh, belum bayar apa ya, belum bayar apa, dan seterusnya. Terusnya tagihan-tagihan bulanan itu kan listrik, air, internet, kemudian pulsa, dan seterusnya. Jadi itu fungsi dari payment digital. Dan payment digital itu akan sangat berfungsi kalau ada saldo. Kalau nggak ada saldo, ya sama aja. Tidak ada berfungsinya apa-apa, gitu. Oke, terima kasih, ya, teman-teman kelas 3G. Minggu depan kita lanjutkan presentasinya Agus Indrawan dan Agus Mahapradnya. Payment digital, ya, UFU dan Dana. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Tidak, tidak, Pak. Tidak, oke. Terima kasih, nanti videonya ini akan saya upload di YouTube saya, sehingga teman-teman kelas lain itu bisa menonton, ya. Terima kasih banyak. Kita ketemu minggu depan. Materinya adalah payment digital, ya. Semoga selalu sehat, ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.